Tim Hukum Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden No. 1 Anies Paswedan dan Mohamim Iskandar mendaftarkan gugatan terkait hasil pemilihan Presiden Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi Kamis 21 Maret. Ketua Tim Hukum Timnas Amin Ari Yusuf Amir mengatakan, gugatan yang dilayangkan bukan soal hasil, melainkan pada proses Pilpres 2024 yang menurut pihaknya banyak pelanggaran termasuk yang bertentangan dengan konstitusi. Menurut Ari, dalam berkas gugatan setebal hampir 100 halaman, pihaknya melampirkan banyak bukti. Apabila diterima, Tim Hukum Timnas Amin berharap adanya pemungutan suara ulang. Bagaimana fakta-fakta yang kami ditemukan di lapangan, pembagian bansos yang begitu masif, aparat penyelenggara pemilu ikut main, aparat pemerintah ikut main, itu semua kami uraikan di permohonan kami. Jadi seandainya nanti ini diterima sebagai satu argumen yang kuat oleh Mahkamah Konstitusi, tentunya kami mengharapkan dilakukan pemungutan suara ulang tanpa diikuti oleh calon wakil Presiden 002 yang saat ini. Dan itu diganti, calon wakilnya silahkan siapa saja diganti. Ari juga menyebut, pihaknya telah menyiapkan saksi dan ahli untuk dihadirkan di persidangan. Ia pun optimistis bahwa dengan komposisi hakim saat ini, MK dapat menegakkan keadilan dan menjaga demokrasi tanah air. Dari Jakarta, Suci Nurhaliza, Setian Kahar Viana, Kantor Berita Antara, Muartakan. Terima kasih.